Sampai jumpa di video selanjutnya. ...di balek DPR RI. Prinsipnya yang pertama, Dewan Pers menghormati DPR maupun pemerintah yang memang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun sebuah regulasi, terutama yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan pers, baik itu melalui cetak, elektronik, dan lainnya. Meskipun demikian, terhadap draft RUU penyiaran versi Oktober 2023, Dewan Pers dan Konstituen menolak sebagai draft yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Argumentasi penolakan ini yang pertama adalah dalam konteks politik hukum tidak dimasukkannya Undang-Undang 40 tahun 1999 dalam konsideran di dalam RUU ini mencerminkan bahwa tidak mengintegrasikan kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas sebagai salah satu produk penyiaran, termasuk distorsi yang akan dilakukan melalui saluran platform. Yang kedua, RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas, Karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini, jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Nah yang ketiga, dari sisi proses, ini saya baru ngomong proses ini ya, dari sisi proses RUU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 PUU 18 tahun 2020, bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan konstituen selaku penegak Undang-Undang 40, tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara subtantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah, ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 Pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pembredelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini, penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu Undang-Undang dengan yang lain tidak tumpang tindih. Karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira, tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang yang ada.